Upaya penjagaan virus COVID-19 baru tempat di Balai Desa Sumber Rejo. Pemerintah Desa Sumber Rejo bekerja sama dengan Polres Kesehatan Kota Batu, melaksanakan vaksinasi tahap ketiga dosis lanjutan atau booster. Dosis yang digunakan untuk vaksinasi lanjutan booster yaitu AstraZeneca. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh tim kesehatan Polres Kota Batu yang dibantu perangkat desa, babin sa, serta babin kam tipmas. Jumlah masyarakat Desa Sumber Rejo yang divaksin yaitu 100 orang dengan menggunakan vaksinasi tahap ketiga dosis AstraZeneca. Ketentuan dari penerima vaksin booster, masyarakat harus berusia 18 tahun ke atas dan telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 3 sampai 6 bulan sebelumnya. Vaksinasi dapat dilakukan setelah memenuhi syarat seperti tekanan darah normal. Setelah itu dilanjutkan tahap observasi sambil menunggu kartu vaksin tercatat. Lalu selanjutnya petugas akan memberikan pengarahan. Kepala Desa Sumber Rejo, Dr. Andesrianto menjelaskan, vaksin booster merupakan dosis vaksin yang diberikan kepada seseorang yang memiliki perlindungan cukup setelah vaksinasi dosis pertama dan kedua. Kemudian menurun setelah jangka waktu tertentu, vaksin booster berfungsi untuk meningkatkan dan memastikan imun yang telah terbentuk pada dosis sebelumnya. Walaupun sudah vaksin, Kepala Desa menegaskan kembali untuk protokol kesehatan harus tetap diterapkan, istirahat cukup, makan minum teratur, dan kurangi mobilitas. Serta berharap dengan pemberian vaksin booster dapat memberikan perlindungan yang cukup kepada masyarakat Desa Sumber Rejo. Kepala Desa menambahkan perkembangan kondisi di Desa Sumber Rejo semakin membaik dengan bukti tidak ada warga yang terkena COVID, tidak ada yang meninggal karena COVID, dan itu salah satu bukti bahwa pemerintah sudah menyadari pentingnya vaksinasi. Satu minggu yang lalu, pihak Polres konfirmasi ke pihak desa. Intinya mau desa adakan vaksinasi dari pihak Polres Batu di Desa Sumber Rejo ini. Dengan sasaran menjaring bagi warga yang belum vaksin satu, vaksin dua, tapi target utamanya ke vaksin yang ketiga, yaitu booster. Kalau untuk vaksin satu, dua, kuota bebas. Selanjutnya kita tidak bisa membatasi, karena itu kan termasuk menjaring bagi yang belum. Tapi untuk booster, pada hari ini ada kuota seratus. Mudah-mudahan nanti ini dapat terpenuhi, karena yang sudah vaksin dua kan otomatis diwajibkan. Untuk ke vaksin yang ketiga, yaitu booster. Maka dengan upaya dari pemerintah yang dipasilitasi oleh Polres Batu ini, mudah-mudahan dapat dipahami oleh masyarakat, demi kesehatan kita semua.